bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu setukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan berbagi tips lagi atau info receh lah ya kalau disebut tutorial ya bukan tutorial ya info receh info receh yaitu tentang cara menghilangkan tampilan preview ya apa Mas tampilan preview itu Hai tampilan di file explorer yang menghalangi gambar ya contohnya seperti ini ya ini selek file to preview nah ini tadinya enggak ada kok jadi ada gitu kalau teman-teman enggak tahu kan bingung ini cara ngilangin ya nggak bisa ya ternyata mudah banget ya sebenarnya ini untuk mempermudah maun nggak ada data ya untuk mempermudah kita kalau misalkan kita Hai apa buka file kelihatan ya ibaratnya kaca pembesar gitulah biar kelihatan apalagi kalau misalkan dokumen data pengetikan gitu ya biar kelihatan biar ya kelihatan jelas gitu itu fungsi review ya Nah untuk cara menghilangkannya gimana Mas cara menghilangkannya mudah silakan di keyboard di keyboard laptop atau visi temen-temen tekan ALT dan huruf P ya barengan ALT dulu lalu rupai Hai Nah maka akan hilang ya Hai kayak gitu ah Mas saya mau dimunculan munculin lagi enak bagus jelas tekan lagi ALT huruf P nah pohon langsung muncul lagi ya kayak gitu sebenarnya bukan tutorial ya Cuma enggak papa lah saya upload saja siapa tahu emang teman-teman ada ada yang belum tahu gitu ya makanya meskipun info seperti ini saya upload saja Hai okelah teman-teman mungkin info recehnya cukup sampai disini saja semoga bermanfaat ya Hai eh terima kasih sudah hadir sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai motherfừng hai 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 Terima kasih.